Intro Hari ini kita masuk ke akhir tahun 2014 Berarti kita sudah memasuki akhir tahun Kabinet Indonesia Bersatu Cilidua Tahun depan kita memasuki Kabinet Bersatu baru tahun 2015-2019 Kalau tahun 2010-2014 itu kita dalam RPJPN itu meningkatkan kapasitas IPTEC Kalau 2015-2019 itu adalah meningkatkan IPTEC untuk pembangunan Berarti IPTEC harus bermanfaat bagi sektor ekonomi Disamping kita terus melakukan inovasi Nah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi Itu didasarkan atas Undang-Undang 18 tahun 2002 Di dalamnya mengatakan bahwa yang pertama Kita harus meningkatkan sistem inovasi nasional Kalau di breakdown ke bawah berarti ada sistem inovasi daerah Terus kemudian di sini lain kita harus meningkatkan Apa yang disebut sebagai P3 IPTEC Yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi Nah, itu perlu koordinasi Perlu sinkronisasi kegiatan yang masif Karena IPTEC itu tidak pernah akan bisa dilakukan oleh Satu institusi tertentu Melainkan harus sinergi dengan institusi yang lain Kalau kita bicara masalah data penelitian Maka sampai sekarang ini kita lihat Bahwa data penelitian itu masih tersebar Di beberapa lembaga Baik lipang, perukuran tinggi Maupun lembaga-lembaga penelitian Yang ada di masyarakat atau di hadan usaha Di sana kalau kita lihat terjadi tumpang pindih Dalam topik penelitian Kemudian dalam target-target Dalam dana sehingga muncul berbatin tidak efektifan Ketidak efektifan dan ketidak efisienan Data historis penelitian belum termanfaatkan secara optimal Dalam perencanaan lipang Ini kita bisa melihat bahwa Masih terjadi data itu bolak-balik Menerangkan yang itu-itu terus Yang sudah diteliti sekarang Diteriti 3 tahun lagi Diteriti 10 tahun lagi Jadi tidak pernah kita mengenal Bahwa penelitian itu harus memiliki tangga-tangga tertentu Sehingga mencapai kapasitas kuasa e-tech Yang selalu unikat Nah sehingga perlu adanya alat atau tool Yang terintegrasi untuk Menganalisis terhadap kinerja penelitian Efisiensi sumber daya penelitian Dan juga efektivitas lipang Nah kalau kita melihat isu strategi sekarang ini Maka kita melihat bahwa Ada sebuah rangka kerja legal Yang belum terjadi Belum dipakai secara efektif di lembaga riset Sehingga sinergi antara pukulan tinggi Dan lembaga lipang itu belum terbentuk dengan baik Begitu pula sinergi antara lembaga lipang Dengan badan besar Dengan lembaga penelitian-penelitian Di luar negeri atau dalam negeri Nah ini masih terjadi Tidak efektif Belum efektif juga forum koordinasi Sehingga jaringan-jaringan penelitian Kemudian forum komunikasi penelitian Antara pukulan tinggi Dan lembaga lipang itu juga masih lemah Kita lihat di sisi lain Banyak penelitian yang masih bersifat Mulu disiplin Jadi penelitian itu masih berdiri sendiri Di satu institusi Kemudian penelitian tersebut Juga diteliti di lembaga lain Sehingga tidak efektif Meskipun ada beda Tapi sedikit Nah ini akan tidak efektif Untuk lembaga penelitian Sehingga perlu kita lakukan sinergi Sudah diteliti di satu lembaga lipang Tidak boleh diteliti lagi di lembaga lipang yang lain Atau di perubahan lipang Karena itu Satu lembaga lipang Perlu sinkronisasi Perlu koordinasi Perlu komunikasi yang baik Antara satu lembaga lipang dan lembaga lipang yang lain Tapi ini tidak pernah terjadi Sehingga Ada suatu alat yang diciptakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Yang disebut Decision Support System Decision Support System ini Akan menjadikan penelitian itu efisien dan efektif Ketempatan alokasi sumber daya penelitian itu akan terwujud Kemudian meningkatnya potensi lembaga lipang Itu juga akan kita bisa lihat dengan business support system ini Dan juga duplikasi penelitian itu akan turun Kenapa demikian? Misalkan kita ambil satu contoh Ada satu pusat unggulan Katakanlah Pusat unggulan kopi dan kakao Atau pusat unggulan rumput laut Atau apa namanya Taruhlah pusat unggulan rumput laut Mereka tugas pokok dan fungsinya adalah Meningkatkan dari puluh sampai hilir Kapasitas detail untuk rumput laut Tapi nyatanya mereka Melakukan penelitian Jurnal ilmiah Dan juga apa segala macam disitu Tidak terkait dengan rumput laut Nah ini satu Kita bisa katakan bahwa itu ada suatu ketidak efektifan Ketidak efisiensi Jadi tidak ada efisiensi rendah Dalam hal sumber daya penelitian Nah perlu ada satu mekanisme yang dibuat Agar supaya produktivitas lembaga itu meningkat Produktivitas penelitian juga meningkat Sumber dana teralokasi dengan baik Kemudian tren penelitian Memiliki tangga-tangga tertentu Sehingga dapat kapasitas Dan juga kemampuan penelitian Baik sumber dan manusianya Maupun subsansi penelitiannya Akan semakin meningkat Inilah manfaat decision support system Jadi Kalau kita mengenal decision support system Berarti kita akan bisa mengetahui Bahwa Kegiatan Pembuatan jurnal Kegiatan proposal yang dilakukan lembaga itu Akan sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi lembaga Ini yang pertama Yang kedua Alokasi sumber daya yang ada Akan terfokus Kepada peningkatan Alokasi sumber daya Yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi itu Kemudian yang ketiga adalah Dubrikasi penelitian antar-tugas liba Akan menjadi turun Disebabkan karena ada mekanisme Yang dilakukan oleh sistem itu Sehingga akan memisahkan Bahwa ini terjadi duplikasi apa tidak Nah indikator keberhasilan dalam decision support system ini Adalah bahwa Ketepatan alokasi sumber daya penelitian itu menjadi meninggal Jadi Sumber daya akan teralokasi dengan baik Dia sebagai ahli di bidang penelitian rumput laut Maka dia memiliki liba yang memiliki tugas pokok dan fungsi rumput laut Dan dia berjalan sesuai dengan track Kecepatan Dan juga Ketepatan arah itu Dalam garis rumput laut Nah inilah Keunggulan dari decision support system Terima kasih telah menonton! 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 untuk mengakses basis data yang ada yang kita sebut dengan DSS atau decision supporting system. Dengan basis data ini kami bisa mengakses ke basis-basis data yang lain, kemudian kita integrasi supaya bisa diolah. Kemudian dengan cara begitu kami bisa mengetahui sampai di mana perkembangan penelitian dan sampai di mana efektivitas dari penelitian ini. Yang kedua, kami menciptakan perangkat lunak untuk menganalisis kemiripan dua atau lebih dari dokumen hasil penelitian. Dari situ kita bisa menganalisis kemiripan dan kemudian bisa digunakan untuk mengetahui apakah akan terjadi plagiarism. Dengan dua perangkat lunak itu kita bisa menganalisis dan mengevaluasi sampai di mana hasil penelitian-penelitian kita dan kita bisa mengarahkan kemana penelitian harus dilakukan. Semoga perangkat lunak yang kita kembangkan ini bisa digunakan untuk mendeteksi tingkat kemiripan dan tingkat plagiarism dan kemudian juga bisa digunakan untuk menghemat sumber daya yang ada. Terima kasih telah menonton! DHS IPTEC Indonesia dapat diakses melalui website pustaka.rishtec.go.id Untuk mengakses laman DSS IPTEC Indonesia, pengguna dianjurkan memilih salah satu bidang profesi yang tersedia. Berikut ini tampilan DSS IPTEC Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian RISTEK bekerjasama dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI. Sistem ini memetakan berdasarkan institusi, sumber dana, tujuh bidang fokus, bidang penelitian, penulis atau peneliti, dan tahun kegiatan. Pemetaan institusi menampilkan seluruh lembaga yang telah melakukan penelitian dan diurutkan berdasarkan jumlah hasil penelitian yang terbanyak. Pemetaan sumber dana menampilkan berbagai sumber dana untuk melakukan riset dan diurutkan berdasarkan pemberian dana terbanyak kepada institusi. Pemetaan tujuh bidang fokus menampilkan tujuh bidang fokus pembangunan imu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebijakan Kementerian RISTEK. Pemetaan bidang penelitian menampilkan pembagian bidang program penelitian sesuai kebijakan instansi terkait sebagai penyedia dana riset. Pemetaan penulis menampilkan daftar peneliti yang telah menghasilkan laporan dan menyerahkannya kepada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah LIPI. Pemetaan tahun menampilkan di awalnya kegiatan penelitian. Aktifkan salah satu nama institusi untuk melihat hasil analisa. Setelah membeli institusi, dapat diketahui lembaga-lembaga yang memberikan dana kepada institusi tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula jumlah kegiatan penelitian untuk masing-masing bidang fokus, serta bidang penelitian. Produktivitas peneliti dari institusi tersebut juga dapat diketahui. Dalam sistem ini juga menampilkan jumlah penelitian yang dihasilkan oleh sebuah institusi dari tahun ke tahun. Di ASSEPTEC Indonesia juga dapat berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian antar institusi. Pilih dua atau lebih institusi yang akan dibandingkan. Sistem secara otomatis akan memetakan berdasarkan sumber dana, fokus bidang, bidang penelitian, penulis atau peneliti, dan tahun kegiatan dari institusi yang telah dipilih untuk dibandingkan. Jika ingin menyaring berdasarkan salah satu fokus bidang, maka sumber dana akan memetakan sesuai fokus bidang yang dipilih. Bidang penelitian juga hanya menampilkan fokus bidang yang telah dipilih dari suatu institusi, termasuk juga nama penulis atau peneliti, dan tahun kegiatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!